Calon Bupati Manokwari nomor urut 2, Hermus Indo mengajak warga Arawi 2 untuk ikut berpikir dan bekerja dengan baik. Calon Bupati Manokwari nomor urut 2, Hermus Indo kembali mengunjungi warga kampung Arawi 2. Kedatangannya mendapat sambutan dari warga setempat dengan pengalungan noken yang berisi aspirasi warga. Dalam orasi politiknya, Hermus mengajak warga untuk ikut berpikir dan bekerja dengan baik. Bahkan kata Hermus, dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Edi Broyo akan diisi dengan kegiatan pembangunan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Manokwari. Sebab kata Hermus, Manokwari hari ini ada untuk semua suku dan golongan. Sesuai visi heboh yakni Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari. Manokwari hari ini tidak ada untuk kita suku-suku asli Papua saja. Manokwari tidak hanya ada untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi Manokwari hari ini ada untuk semua suku, semua ras, semua agama, semua golongan. Memperkuat orasi politik Hermus salah satu tim pemenang heboh, Frederick Musa Lalino terus meyakinkan warga terkait kemenangan yang bakal diraih oleh pasangan nomor urut 2. Bahkan Lalino juga mengungkapkan segudang pengalaman yang dimiliki oleh kedua pasangan ini. Kampanye ini pun berakhir dengan sukses tanpa mengabaikan aturan dalam penerapan protokol kesehatan. Simon Patiran mengabarkan.